Intro Halo para Movie Mania, selamat datang di channel The Sibling Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berdasarkan kisah nyata Kita semua tahu bahwa pada tahun 2001 terjadi sebuah kejadian yang membuat seluruh dunia menjadi gempar Sebuah pesawat terbang yang saat itu tengah dibajak oleh sekelompok orang tidak baik Menabrak sebuah gedung kembar yang bernama World Trade Center yang ada di New York, Amerika Serikat Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul World Trade Center Dirilis oleh Paramount Pictures di Amerika Serikat pada 9 Agustus 2006 dan di Inggris pada 29 September 2006 Film ini disutradarai oleh Oliver Stone dan dimintangi oleh Nicolas Cage dan Michael Pena Film World Trade Center mengikuti kisah dua orang polisi anggota PAPD atau Port Authority Police Department yang bernama John McLaughlin Yang diperankan oleh Nicolas Cage dan Will Gimeno yang diperankan oleh Michael Pena Pada 11 September 2001, Will harusnya libur, tapi hari itu dia memutuskan untuk tetap bertugas Sementara John yang merupakan polisi senior sedang bergeliling melakukan patroli kota Tak lama kemudian, John, Will dan semua anggota PAPD menerima perintah panggilan untuk segera datang ke Menara World Trade Center Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Dan bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari kita simak narasi berikut ini Di awal film, kita diberi sebuah disclaimer bahwa film ini benar-benar dibuat berdasarkan kisah nyata Pagi itu, sersan John McLaughlin yang merupakan seorang polisi senior baru saja bangun dari tidurnya Dia kemudian bersiap untuk pergi bekerja sebagai seorang polisi pelabuhan Pagi itu, suasana kota New York masih sangat tenang Matahari sedikit demi sedikit mulai menampakkan wajahnya Langit terlihat begitu cerah dan aktivitas warga New York pun baru saja akan dimulai Dan tentu saja gedung World Trade Center masih berdiri kokoh dengan tingginya yang menjulang seakan mencakar langit Gedung WTC adalah salah satu gedung paling ikonik di Amerika Serikat pada saat itu Itu merupakan simbol bisnis dari kota tersebut Sesampainya di kantor polisi, seorang anak kecil sepertinya tersesat dan kehilangan orang tuanya Sersan John pun segera membagi tugas kepada para anak buahnya Untuk mencari orang tua gadis tersebut dan menjaga tempat-tempat vital yang ada di sekitar pelabuhan Dan di saat polisi sedang melakukan patroli di pagi itu Tiba-tiba sebuah bayangan pesawat besar lewat di atas kepala mereka Dan tiba-tiba sebuah guncangan hebat pun terjadi Dan tiba-tiba semua unik polisian menerima perintah panggilan untuk segera datang ke menara World Trade Center Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Rupanya sebuah pesawat telah menabrak salah satu dari gedung kembar World Trade Center Dengan menggunakan sebuah bus, seluruh polisi PAPD menuju ke lokasi kejadian Dari sekian banyak polisi yang datang ke tempat tersebut Beberapa di antaranya bernama Will Gimeno, Pezulo, dan Rodriguez Di perjalanan suasana begitu tegang Terlihat begitu banyak sekali mobil polisi, pemadam kebakaran, dan ambulan yang tampak sangat sibuk dan terburu-buru Dan saat di perjalanan para anggota PAPD mendapat kabar Bahwa ternyata menara WTC yang satunya juga telah ditabrak Sontak mereka seperti percaya tak percaya Sesampainya di lokasi, Sersanjon melihat gedung WTC yang kini telah mengepulkan asap yang sangat tebal ke langit Banyak puing-puing reruntuhan gedung yang berjatuhan dari langit Serta banyak pulang mereka melihat korban-korban dari gedung tersebut Suasana saat itu begitu semerawut dan panik Banyak orang dengan ekspresi ketakutan berlalu lalang di sekitar gedung itu Dan yang tak kalah mengerikan, banyak orang-orang yang terjebak di atas gedung memutuskan untuk melompat dari sana Karena mereka tidak punya pilihan lain Kemudian polisi menerima laporan bahwa banyak anak-anak terjebak di gedung itu Kemudian Sersanjon pun mengajak beberapa orang untuk melakukan misi penyelamatan anak-anak tersebut Dengan ditemani oleh Will Jimino, Pezzolo, dan Rodriguez Sersanjon nekat masuk ke gedung WTC untuk menyelamatkan orang-orang Mereka pun menuju gedung 5 untuk mengambil peralatan dan mengevakuasi para korban Dalam perjalanannya, puing-puing bangunan mulai semakin banyak berjatuhan Setelah mengambil peralatan di gedung 5, mereka mulai menuju gedung utama menara World Trade Center Di tengah perjalanan, mereka bertemu salah satu teman mereka yang bernama Chris Yang rupanya sudah berada lebih dahulu membantu orang-orang di sana Kemudian mereka pun mulai banyak membicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi Dan mereka juga mendengar bahwa selain menara WTC, gedung Pentagon juga tertabrak oleh pesawat Seusai itu, Will Jimino diperintahkan oleh Sersanjon untuk menunggu di troli Sementara Sersanjon dan yang lainnya pergi mengambil tabung oksigen Saat sedang menunggu, Will Jimino dihampiri oleh seorang polisi yang tampak sudah bebak belur Akibat mengevakuasi orang-orang dari kejadian ini Dan mengajaknya sedikit mengobrol beberapa saat Setelah Sersanjon kembali, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke menara 1 Di tengah perjalanan, Sersanjon menerima perintah dari atasannya untuk membatalkan perjalanannya Sontak, Sersanjon pun menanyakan kenapa mereka harus membatalkan dan apa yang sebenarnya terjadi Di saat sedang berbicara, tiba-tiba sebuah guncang hebat terjadi Dan seketika rupanya gedung-gedung Sersanjon bersama rakan-rakan yang panik seketika berlari menyelamatkan diri menuju terowongan lift Namun, dasyatnya reruntuhan gedung membuat mereka semua tertimbun Tertimpa dan terjebak di antara reruntuhan Sersanjon yang tertimbun di antara reruntuhan rupanya masih tersadar Dan dia mulai memanggil rekannya satu persatu Namun, dari sekian banyak rekan-rekan Sersanjon yang tadi berangkat bersama Hanya Will Jimeno dan Pezulo yang masih menjawab panggilan Sersanjon Sersanjon pun kemudian mencoba memanggil bantuan dengan menggunakan radio yang ada di tangannya Namun, tidak berhasil karena radio tersebut rupanya telah rusak terkena reruntuhan Pezulo yang masih bisa bergerak bebas mencoba untuk membantu Will yang terjebak di antara reruntuhan Namun, kaki Will rupanya tersangkut dan susah untuk dikeluarkan Pezulo yang kesulitan untuk melepaskan Will kemudian berniat untuk mencari bantuan dengan cara keluar dari reruntuhan Dan meninggalkan mereka beberapa saat Namun, Sersanjon melarang Pezulo untuk meninggalkan mereka Dan menyuruh Pezulo agar tetap berusaha mengeluarkan Will dari reruntuhan Dan saat Pezulo sedang berusaha membantu Will, tiba-tiba reruntuhan susulan kembali datang Dan semakin menimbun mereka Reruntuhan tersebut menimpa Pezulo hingga sekarat dan akhirnya membuat Pezulo memutuskan untuk bunuh diri Karena tatahan menahan rasa sakit Kini tinggal mereka berdua yang masih hidup di antara reruntuhan itu Sementara di atas sana, kesedihan melanda seluruh dunia Berita runtuhnya menaruh World Trade Center dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia Di sisi lain, Allison yang merupakan istri dari Will Gimeno Kini sedang sangat khawatir karena mengetahui bahwa suaminya sedang bertugas di tempat kejadian tersebut Sama seperti Allison, para istri-istri polisi yang bertugas di WTC juga sedang sangat khawatir Dengan keadaan suami-suami mereka Kita kembali ke reruntuhan Sersan John masih saja berusaha mencari bantuan melalui radionya Namun tetap saja tak ada jawaban Sementara Will kini merasa sangat kehausan Sedangkan Sersan John terus menahan rasa sakitnya Kemudian Sersan John menyuruh Will agar terus terjaga Dan jangan sampai tertidur Karena itu, satu-satunya harapan bagi mereka agar tetap bisa bertahan hidup Di tengah percakapan mereka, kobaran api tiba-tiba menyambar dan membuat reruntuhan semakin parah Dan menimpa mereka semakin buruk Kemudian tiba-tiba pistol Pezulo yang tadi digunakannya untuk mengakhiri hidupnya Tiba-tiba menembak dengan sendirinya Untung saja hal itu tidak membuat Will maupun Sersan John semakin terluka Allison kini yang semakin panik terus saja menelpon kantor polisi Untuk menanyakan keadaan suaminya Namun polisi belum punya jawaban Di tempat lain, seorang marinir bernama Dave yang menyaksikan berita ini melalui televisi Tiba-tiba merasa tergugah untuk pergi ke New York dan membantu Sementara di rumah Sersan John, anak-anak John yang menyaksikan berita di televisi Mulai menanyakan kabar ayahnya Namun Donna, istri John, menenangkan mereka dengan mengatakan kalau Sersan John baik-baik saja Dan tiba-tiba seorang polisi penyampai pesan datang ke rumah Donna Dan mengatakan jika John masuk ke dalam gedung itu saat runtuh Sementara Allison kini semakin sedih karena belum ada kabar mengenai suaminya Will Jimeno Dan rupanya Allison kini tengah hamil Di reruntuhan, Will dan Sersan John mereka masih terus mengobrol mengenai banyak hal Dan berusaha tetap tersadar Kemudian Sersan John mengingat kembali masa lalunya saat ia pertama kali mendengar kabar Bahwa istrinya hamil Akhirnya, kini marinir Dave tiba di New York dan segera mendatangi tempat kejadian tersebut Dalam reruntuhan, Will Jimeno terus saja berusaha meraih sebuah potongan pipa Yang mengeluarkan tetesan air agar dia bisa minum Kemudian guncangan hebat kembali terjadi John dan Will terus berdoa kepada Tuhan Agar mereka bisa selamat Dan rupanya Tuhan mendengar doa mereka Guncangan akhirnya berhenti dan mereka masih selamat Ternyata guncangan hebat yang barusan terjadi adalah akibat dari runtuhnya gedung 7 Yang ada di sekitar menara WTC Sesampainya marinir Dave di tempat kejadian Ia mendapati bahwa pencarian rupanya akan segera dihentikan Karena hari sudah mulai gelap Namun marinir Dave berbekal kepercayaannya Terus berusaha mencari sisa-sisa korban yang tertimbun di bawah sana Kembali di dalam reruntuhan Will dan John masih berbincang satu sama lain Kini mereka membicarakan tentang istrinya mereka masing-masing Dan sersan John kemudian memberitahu Will Bahwa saat ini sersan John sedang membuatkan istrinya sebuah dapur yang baru Namun belum selesai Dan begitu pula sebaliknya Will bercerita kepada sersan John bahwa saat ini istrinya sedang mengandung Kemudian Will pun menulis di secari kertas dengan tulisan I love you Sedangkan Allison kini ia semakin stres menunggu kabar dari suaminya yang tak kunjung datang Sementara di rumah Donna Kini Donna sedang berdebat dengan salah satu anaknya yang bernama JJ JJ meminta kepada Donna agar dia pergi mencari ayahnya Di atas reruntuhan Marinir Dave terus saja mencari sisa-sisa korban diantara puing-puing reruntuhan Dave terus berteriak dengan berharap masih ada korban selamat yang mendengarnya Di saat Will Jimeno terus berusaha meraih potongan pipa agar dia bisa minum Suara yang ditimbulkan rupanya terdengar oleh Marinir Dave yang sedang berada di atas reruntuhan tersebut Seketika Will pun berteriak dan akhirnya Marinir Dave berhasil menemukan mereka Will pun tertawa bahagia mengetahui dirinya telah ditemukan Kemudian Marinir Dave pun segera menelpon bantuan Dan akhirnya satu persatu baik keluarga John dan keluarga Will pun ditelepon oleh pihak terkait Dan mengatakan bahwa suami mereka telah ditemukan Para keluarga pun sangat bahagia mendengar kabar tersebut Namun saat Dona pergi ke kantor polisi Dona mengira kalau suaminya sudah dievakuasi Namun yang terjadi adalah bahwa suaminya masih berada di dalam reruntuhan Dan sedang dalam proses evakuasi Akhirnya Dona pun kembali bersedih Kemudian Dona pergi ke rumah sakit untuk menunggu suaminya di sana Sedangkan di reruntuhan para regu penyelamat akhirnya datang Dan berusaha mengeluarkan mereka dari reruntuhan tersebut Orang pertama yang ditolong oleh regu penyelamat adalah Will Jimeno Hal itu dikarenakan posisi Will yang lebih mudah dijangkau dibandingkan posisi sersan John Akhirnya regu penyelamat berhasil tiba ke tempat Will terjebak Saat melakukan evakuasi, regu penyelamat menemukan banyak kesulitan dan hampir putus asa Saat sedang melakukan evakuasi, Will mengatakan kepada regu penyelamat untuk memotong kakinya Agar regu penyelamat juga bisa menolong sersan John Namun regu penyelamat menolaknya Karena meskipun regu penyelamat memotong kakinya Dia belum tentu bisa menyelamatkan John karena posisinya yang lebih sulit Dan akhirnya Will Jimeno pun berhasil dievakuasi dan diangkat dari reruntuhan tersebut Kini tersisa sersan John yang seorang diri berada di reruntuhan itu Dia tak tahu apakah regu penyelamat akan kembali dan menolongnya atau tidak Dan pada akhirnya regu penyelamat ternyata kembali dan menolong dirinya Namun John sudah tak sadarkan diri saat regu penyelamat datang Sementara Will kini telah dibawa ke rumah sakit Keluarga yang telah menunggunya di sana pun sangat bahagia Terutama istri Will yang sedang hamil yaitu Ellison Sedangkan di reruntuhan tim penyelamat masih sibuk berusaha mengevakuasi sersan John Yang tak sadarkan diri Namun berkat keyakinan dan cintanya kepada sang istri dan keluarganya Akhirnya John dapat tersadar kembali Dan akhirnya John pun dapat dievakuasi Suasana Haru sangat terasa pada adegan ini Kemudian John dibawa ke rumah sakit Dona yang sudah menunggunya di sana pun bahagia bukan lagi ketika melihat suaminya sudah dibawa ke rumah sakit Kemudian baik Will dan John pun menjalani perawatan di rumah sakit Sementara di reruntuhan banyak petugas yang masih sibuk mengurus bekas reruntuhan tersebut Begitu pula dengan Marinir Deh Setelah teror itu kini seluruh warga Amerika sangat berduka Ribuan orang telah menjadi korban pada serangan tersebut Kemudian kita melompati waktu 2 tahun kemudian Kini Will dan John menjadi polisi yang namanya akan selalu diingat jika kita membicarakan tragedi September 11 Will dan John kini membawa kenangan itu bersama cacat tubuhnya untuk selamanya Dan film pun berakhir Sungguh sebuah tragedi yang sangat pahit untuk dikenang Will dan John merupakan dua diantara 20 korban selamat yang bisa diselamatkan dari dalam puing-puing reruntuhan tersebut Sebanyak 2749 nyawa melayang dalam kejadian itu Sebuah pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Betapapun kita dalam keadaan yang amat sulit Yakinlah bahwa harapan akan selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik Sekian dari kami dan sampai jumpa